Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin guru-guru semua. Saya akan coba membawakan materi pada pagi hari ini. Hari ini saya akan mencoba membagi ilmu. Insya Allah semoga berkenan ya. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas adalah kalau kita bicara tentang melia sehat sejahtera pertama kali yang biasanya kita tahu itu adalah masalah produknya atau masalah bisnisnya. Produknya. Berapa orang yang tertarik pada produknya duluan? Hampir 50 persen. Yang pertama kali tertarik sama bisnisnya? Alhamdulillah lebih banyak. Tapi kita coba kupas sedikit ya bahwa kenapa sih kita harus mengenal melia sehat sejahtera. Awalnya kalau saya pribadi saya tertarik karena produknya. Tentu saja karena kita itu harus menjaga organ-organ utama tubuh. Organ-organ yang V. Ya apa sih organ vital kita? Nah itu jantung. hati, paru-paru, pankreas, limpa, ginjal, ya otak. Kita lihat seperti inilah organ tubuh kita. Dijaganya pakai apa? Pakai melia propolis dan melia biang. Tapi terkadang kita gak tahu persis apa sih fungsi melia propolis dan melia biang dan organ-organ itu seperti apa. Tahu jantung tahu, tahu otak tahu tapi kita coba kupas ini penyakit-penyakit apa yang umumnya menyerang kaum wanita. Ya saya coba untuk mau ngopas dari organ per organ, kita lihat dari organ jantung dulu. Sudah pernah lihat jantung, jantung sendiri, jantung orang lain, jantung sapi? Nah seperti ini nih organ jantung kita. Itu yang warnanya biru sama merah itu adalah pembulu darah khusus yang memperdarahi jantung. Jantung ini adalah pompa yang memompah darah ke seluruh tubuh kita. Nah jantung sendiri diperdarahi oleh arteri koroner ini yang warna merah. Apa penyakit yang paling sering menyerang kaum wanita? Sekarang sudah tidak mengenal umur ya, dulu tuh yang serangan jantung tuh yang nenek-nenek, kakek-kakek. Tapi tambah ke sini adik-adik semua, ibu-ibu semua, yang sakit jantung, serangan jantung itu usianya tambah lama, tambah muda. Kemarin kami di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukabumi baru kehilangan satu orang sejawat, usia 40 tahun dokter spesialis anestesi. Almarhum meninggal karena serangan jantung. Ada satu jenis penyakit jantung yang kita harus waspadai, yang dinamanya adalah STEMI. STEMI itu singkatan bahasa Inggris, ST elevation myocardial infract. Mohon maaf kalau gak jelas tulisannya ya, gak apa-apa, tapi namanya STEMI. Ini sejenis serangan jantung. Bisa terlihat kalau kita di EKG, nanti di situ ada gambaran EKG di mana ada segmen ST yang meninggi. Ini biasanya terjadi, nah sedikit saya mendekati gambar. Ini adalah arteri kita, arteri untuk jantung. Otot jantung adalah otot yang paling sensitif sekali. Pada saat otot jantung ini ada sumbatan pembulu darah arterinya ke jantung yang sebelah sini, dia tidak terpedarahi mata otot jantung ini akan mati. Pada saat otot ini mati sebelah sini, akan terasa keluhan. Tapi hebatnya Allah menciptakan mekanisme yang luar biasa. Begitu di sini ada sumbatan, maka akan terbentuk pembulu darah korelasi yang baru, dia akan jalan lagi. Tapi otot jantung yang sebelah sini sudah mati. Tapi jantung akan berdenyut lagi dengan normal, dengan sebagian segmen yang sudah mati. Kita konsumsi lagi lemak segala macam, gak minum propolis, gak minum moliabyang. Ada lagi trombus sumbatan lagi sebelah sini, sesek lagi nafasnya, mati lagi otot jantung sebelah sini. Kita nyeri dada, gak lama kemudian terbentuk lagi pembulu darah korateral, jantungnya berdenyut lagi. Tambah lama, otot jantung yang matinya tambah banyak. Pada satu ketika, pada serangan yang paling final, tertutup semua, otot jantung sudah nol, tidak ada lagi yang hidup, maka disitulah yang terjadi yang namanya serangan jantung. Nah, kondisi ini adalah kondisi darurat medis yang katanya suka sidrin tidak tertolong seperti sejawat saya tadi. Karena proses yang disebut arteriosklerosis. Nah, apa saja ciri-cirinya? Pertama, diklik. Nah, keluhan klasiknya adalah kita kalau di sinetron-sinetron suka lihat ya. Begitu anak yang melawan orang tua, orang tuanya langsung aduh. Nah, apa sih yang dirasakan adalah nyeri dada kiri. Nyeri dada kirinya ini, dia menjalar ke lengan kiri, ke rahang, ya sampai ke punggung belakang, dan berlangsung kurang lebih 20 menit. Kemudian terasa sesak nafas. Dilanjutkan dengan adanya pusing. Selanjutnya, kadang-kadang ada mual dan muntah. Kemudian ada juga keringat dingin. Ya, walaupun suhu udaranya ini panas, dia keringat dingin sampai basah bajunya. Kemudian selanjutnya adalah terasa jantung yang berdebar-debar. Cuman terkadang kalau kita lihat nih, ada sesak nafas, pusing muntah, keringat dingin. Kita suka rancu kalau itu adalah gejala sakit. Mah. Ya, hati-hati pada ibu-ibu, kaum wanita. Ya, kalau ada gejala-gejala seperti ini, lebih baik jangan menunda-nunda. Sama dengan sejawat saya yang tadi, keluhannya sakit gigi. Ya, sakit gigi yang bertahun-tahun, kalau sudah saking sakit itu sampai jantung berdebar. Saya sendiri secara pribadi pernah saya mengalami ini, tahun 2014. Pada suatu malam saya bangun, saya sesak nafas, saya pusing, kemudian saya curiga. Berangkat ke IGD, ternyata iya. Saya kena MCI, myokardiak infark. Kapan kita harus periksa ke dokter? Sekali lagi kita lihat, jika ada keluhan nyeri dada, gak nyaman. Di punggung sebelah kiri, di lengan kiri, di rahang. Atau kadang-kadang juga, nih celakanya. Dada kanan juga. Kemudian ada rasa gak nyaman seperti dihimpit, tertekan benda yang sangat berat. Bukannya nakut-nakutin, bukan bikin kita jadi paranoid, tapi tidak ada salahnya kalau kita berjaga-jaga. Dan ingat tadi keynote-nya, terasanya bukan semenit, dua menit, tapi lama. Agak 20 menitan, seperti itu. Nah, apa pencegahannya? Ya, penyakitnya udah jelas nih, tahu bakal jadi serangan jantung. Tapi dicegahnya gimana? Kalau kata dokter, untuk pencegah stemi adalah lakukan pola hidup yang sehat. Seperti misalnya dengan menghindari makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Kemudian menghindari konsumsi alkohol. Kemudian berhenti merokok. Ada yang merokok di sini? Kemudian meningkatkan aktivitas fisik. Misalnya dengan olahraga rutin. Tapi ini untuk yang masih muda, masih sehat, masih ceria. Kalau sudah usia di atas 40-45 tahun, aerobik sudah tidak direkomendasikan. Kalau kita usia di atas 30 tahun, mau olahraga, lebih baik konsultasi dulu sama dokter. Karena takutnya terjadi serangan stemi tadi. Tahun lalu jemaah haji saya, dia tawaf pertama sehat. Begitu di tawaf kedua, tawaf ketiga, tambah lama, tambah sesek, keluhannya cuma sesek nafas. Satu minggu dia melakukan umroh, di situ dia mulai ada gangguan yang sangat berat, nyeri dada segala macam, begitu diperiksa ternyata dia stemi. Makanya untuk yang usianya di atas 30 tahun, hati-hati untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian lanjut, berat berat dan ideal? Ya ideal, ideal gak saya? Ada yang berani gak bilang ideal? Agak sedikit berlebih. Dan jangan lupa tentu saja yang terakhir, inilah. Mulai sekarang sebarkan ini, konsumsilah meliopropolis dan melia biang. Ya, setelah pola hidup sehat yang tadi, yang utama ini nih. Ya, ini rahasia yang orang lain di luar sana gak tahu. Terima kasih telah menonton!